Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan menuruti Requestan terbesar dari kalian Yakni memodifikasi Bis selaju prima 249 Insomnia Nah jadi kali ini Saya akan memodifikasi Si Insomnia ini di salah satu bengkel Yang ada di map Jowo versi 7.2 Oke Penasarin gimana keseruan video modifikasi Kali ini disimak terus videonya Sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Cekiprot Nah oke seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan memodifikasi Artisnya bis selaju prima Yakni laju prima 249 Dengan julukan Insomnia Alias gak bisa tidur Eh bukan gak bisa tidur Tapi susah tidur ya Nah jadi kali ini saya akan memodifikasi Di salah satu bengkel Yang ada di map Jowo versi 7.2 Yang lokasinya ada di Indramayu Tapi saya susah pin lokasinya Karena saya lupa pakai mode ultra zoom Ya jadi ke kanan lagi Ke kanan lagi Pokoknya untuk lokasi bengkelnya itu Ada di ujung garis kuning Yang ada di map ini ya Oke Yuk langsung aja kita cus Ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada shattering Semoga gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga Apa ayo ya pokoknya semoga Kalian suka dengan video kali ini ya Oke yuk langsung aja Kita beranjak meninggalkan bahu jalan Dan kita langsung bergabung dengan Jalan Raya Pantura Yang ada di map Jowo versi 7.2 ya Jadi kali ini saya bermain di map Jowo Bisa dibilang map Jowo ini merupakan Map Legend ETS 2 ya Saya yakin banget Pasti banyak dari kalian yang sudah pernah Merasakan sensasi bermain Di map yang paling luas pada masanya ya Dulu waktu saya bermain di ETS 2 versi 1.2.3 Itu pasti saya selalu bermain di map Jowo lor Gak mungkin di map lain Kenapa gak mungkin? Karena waktu jaman dulu itu Sangat sulit menemukan map gratis yang luas ya Kalaupun ada Itu mapnya berbayar ya Bukan map gratis Kalau map gratis terus luas ya ini doang ya Map Jowo Dan sekarang map Jowo sudah di update Sampai ke versi 7.2 Dan sudah dapat dimainkan Di ETS 2 versi 1.36 ke atas ya Tapi harus menggunakan file tambahan File tambahannya ini bisa kalian dapatkan dari channel youtube At Game atau dari channel youtubenya Mbak Teguh Giono ya Statusnya gratis Pokoknya nanti link downloadnya akan saya sertakan di kolom deskripsi Oke Oh iya video kali ini juga merupakan video modifikasi requestan dari banyak orang ya Jadi setelah saya hitung itu ada sekitar 10 orang lebih Yang meminta saya untuk memodifikasi bis laju prima insomnia Dan yaudah berhubung saya punya modnya punya liverynya dan yang request juga udah lebih dari 5 orang Akhirnya saya buatkan video modifikasinya ya So buat kalian yang mau request untuk video modifikasi boleh kalian komen aja di kolom komentar Tapi ingat untuk video modifikasi harus ada 5 komen serupa Alias harus ada 5 orang yang meminta ya Kalau di bawah 5 orang Mohon maaf belum bisa saya buatkan Oke Nah ini kita belok kiri Menuju ke bengkel yang tadi udah saya maksud Sorry dari tadi saya langgar lampu merahnya terus karena biar gak buang-buang waktu ya Nah di sebelah kanan saya ini merupakan alun-alun Jindramayu ya Banyak orang sih disini dan di depan sana ada warung-warung Nah ini kita belok kanan karena bengkelnya ada disini loh Nah itu ya yang ada logo skania-nya Wah ini mantap nih ya Meskipun bisnya hino tapi modifnya di bengkel punyanya skania Wah ini mantap kan kapan lagi coba ya Oke seperti biasa sebelum masuk ke bengkelnya Saya mau memperlihatkan dulu untuk kondisi terkini dari bis yang akan saya modif ya Dan kali ini saya akan modif LP249 Insomnia Untuk tampak samping eh tampak samping tampak belakang seperti ini Masih polos banget ya Bahkan kenalkotnya masih yang model bulat Untuk tampak sampingnya ini masih standar ting-ting Ban depan belakang pakai Yokohama Dan saya pasangin wheel dock juga depan belakang ya Bawaan Adiputro Terus untuk tampak depannya Wah ini mantap ya Gak ada lampunya lor tuh ya bolong Cuma ada fog lamp Untuk kacanya ini polos sih Jadi langsung aja kita ke bengkel untuk memulai modifikasinya Capcus Alright everybody Sekarang saya udah masuk ke bengkelnya Jadi langsung aja kita mulai memodifikasi si Insomnia ini ya Untuk yang pertama saya mau ganti sektor kaki-kaki dulu ya Ini kan saya masih pakai ban Yokohama Nah saya mau ganti dengan ban favorit saya Yang ini nokian tires ya Nokian tires ya Pokoknya itulah ya Merknya nokian Untuk wheel docknya kita copot Kita ganti velgnya dengan velg matte warna hitam Bautnya kita ganti dengan baut yang warna hitam matte juga Begitu pula dengan bonggolnya Wah masandro hitam semua gak kelihatan Tenang sekarang kita pakaiin ring donat warna putih ya Biar senaja dengan warna dasar liverynya Nah kita beralih ke bagian belakang Untuk yang belakang juga sama Kita ganti pakai ban nokian Wheel docknya gak usah dicopot Karena emang setahu saya untuk saat ini Si Insomnia pakai kombinasi ring di bagian depan Dan di belakangnya pakai wheel dock Adiputro original warna putih ya Jadi kayak gini aja Nah untuk sektor kaki-kaki udah selesai Sekarang langsung kita rangkai lampu customnya Ini lampunya masih bolong ya Kita pakai lampu custom yang versi 2 Kalau yang versi 1 itu terang Nah kayak gini ya Tapi biar lebih keren kita pakai yang gelap ya Alias yang warna hitam Nah untuk Apa namanya Case lensanya Setahu saya si Laju Prima Insomnia Pakainya warna merah ya Kalau gak salah inget karena emang gak dapet referensi jelas juga mengenai sektor lampu ya Terus untuk lensanya saya mau pakai warna kuning aja Kalau untuk lensa ini jujur saya ngasal ya Jadi sesuka hati saya aja lah Nah ini warna kuning Terus untuk ini apa ya? Lupa oh ring lensa Ring lensanya pakai yang apa ya? Putih Putih keren kali ya? Putih lah boleh ya putih keren juga ya Nah terus sekarang kita pasang kumis Untuk kumisnya pakai yang standar Terus untuk sektor LED alis Kita pakai yang RGB running ya Yang atasnya juga Eh ini bawah apa atas? Ini atas masandro Salah sorry sorry LED alis bawah Nah ini ya RGB running Atas RGB running Kumisnya RGB running Nah kalau yang LED tengah Saya pengen pakai yang gak running ya Alias yang biasa Kita pakai in LED yang warna kuning kali ya Biar senada dengan Nah biar senada dengan Apa namanya? Warna lensanya ya Sama-sama warna kuning Nah terus Eh kok gini sih? Nah sekarang kita lanjut Pasang ini kali ya Apa namanya? Strobo Nah untuk strobonya ini Setahu saya laji berima itu Pakai Di sini 5 Di bawahnya ada berapa ya? 4 Eh 4 sih kalau gak salah Jadi totalnya itu ada 9 strobo ya Kalau gak salah inget ya Kita mulai dari yang atas aja dulu ya Untuk yang atas ini Mau saya pakai in RGB yang modelnya Kayak gini kali ya Sebentar Nah ini boleh Jadi Yang ini RGB Terus ini RGB yang versi 3 juga Terus kita lanjut ke bagian tengah Mau saya pakai in Wave Nah ini Ini tengah kan bener ya? Ya ini tengah bener Terus di sininya Kita pakai in RGB yang Seperti ini Begitu pula dengan yang disini Nah Jadi totalnya ada 5 ya Yang ngasih itu Bener ya Totalnya ada 5 strobo Nah jadi untuk di bagian atas ada 5 Terus untuk di bagian bawahnya Sebentar Saya lihat referensinya dulu lor ya Lupa Lupa maaf Untuk yang bawahnya itu ada Berapa ya? 4 sih setahu saya Disini kita pakai in strobo wave Ini wave model 2 Ini juga wave model 2 Terus disini ada strobo patwal ya Patwalnya yang di kanan kiri Eh ini tengah Mana? Nah ini kayak gini Terus yang ketiga Nah ini ketiga Kita pakai yang RGB aja ya RGB-nya yang Mana? Tapi yang kalem aja Yang kalem Nah jangan yang ini Mana? Ini kali ya Nah lagi gini Jadi ini ada 5 Eh 5 Iya 5 6 7 8 9 Jadi total strobonya Ada 9 tumpuk ya Bagus strobo Pokoknya ini si insomnia Oke Sekarang kita lanjut Untuk pasang Aksesoris inti ya Untuk aksesoris inti Saya seperti biasa Pakai punyanya Mas Fatu Aziz Nah untuk winglet-nya Si insomnia ini Pakai winglet kanan kiri Yang warnanya hitam ya Hitam Ini bener ya Nomor 4 Terus untuk yang tengah Pakai model besi Ini ya Nah ini Terus kita pasang Hidrolik disini ya Di bagian samping Hidroliknya juga Warna hitam Setahu saya Hidrolik Nah ini hitam Terus yang depan juga ya Warna hitam Nah Dan jangan lupakan Aksesoris Sirip Nah ini aksesoris Mantap ini ya Punyanya Mas Fatu Aziz Mana Penmoder depan Nah ini Eh kok depan Samping Mas Andro Maaf Nah ini kayak gini ya Jadi posisinya ada Disini Wah ini cakep sih Kayak gini nih Oke Sekarang kita lanjut Pasang Disini ada yang namanya Tau book ya Tau book plus Tau strap sih Nah kayak gini Terus kita lanjut Pasang yang namanya Fish A Fish A nya ada di sebelah kiri ya Mana ini bukan Eh ini kanan Kanan kiri Oh ini berarti Nah ya di bagian kiri doang Terus kita lanjut Pasang Apa ya Udah sih Untuk bagian depan ini aja Sebenernya pakai dudukan plat nomor Tapi kalau pakai dudukan plat nomor Nanti Nggak bisa pasang lampu kolong ya Sangat disayangkan Oke jadi untuk sektor Strobo dan LED depan Udah selesai Sekarang kita lanjut Ke Apa namanya Bagian belakang ya Apakah ada yang harus diganti Oh ini nih Selopal lupa Saya mau pasang Strobo belakang ya Saya pengen pakai Apa namanya LED grill cup mesin Buatan mas Fatu Aziz Jarang-jarang ya Saya pakai LED Apa namanya Grill cup mesin Buatan beliau Ini ngalir Saya pengen yang ada Sand nya juga Mana ya Tunggu-tunggu Lurusnya lupa Nah ini nih Ini Coba nyalain Nah ya jadi Ini lampu sand Terus yang bawah Saya pengen pakai Strobo Belakang Sand ngalir Nah jadi ini Sand ngalir ya Oke mantep nih Terus kita lanjut Ganti X-Cotlet dulu Kita pakai Pake scotlet Nggak aslinya ya Wait 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 Oh enggak lor Aslinya nggak pakai scotlet ya Bersih dari scotlet Jadi kita ganti Ini aja nih Mufflernya ya Kita ganti Mufflernya yang Model 2 Kayak gini nih Yang model bulat ya Bukan yang trapezium Terus kita lanjut Pasang Kepet Apakah include Kepet Cleaverinya Oh include Ya ini tulisannya Kurang tidur Ya bener ya Sesuai dengan julukannya Insomnia Kurang tidur Atau Susah tidur ya Oke Mantap Ini untuk bagian belakang Udah Eh belum 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 kelar Mas Sandro Pasang winglet Pasang winglet belakang Wah bener juga ya Winglet belakangnya Setau saya Sama kayak yang depan Ya ini warna Hitam ya Ada di nomor 4 Nah ini Nggak kelihatan ya Tapi ada kok ini ya Aslinya sih Pakai hidrolik Tapi nggak bisa lor Kalau di game ini Nggak ada hidroliknya Kalau yang belakang ya Oke Sekarang kita lanjut Pasang Aksesoris interior ya Nah untuk Aksesoris interior Ini saya Masih menggunakan Aksesoris yang sama Yakni buatan Mas FA Alias Mas Fatu Aziz Di sini Saya mau pakein Apa namanya Busway ya Gantungan busway Yang seperti ini Nah terus Pake boneka Yang Warnanya itu Biru ya Apa ya Boneka warna biru Coba kita lihat Tayo Ini Pokemon Ini Eh Minion Mana warna biru ya Ada kagak ya Oh boneka campur Coba Bukan yang ini Nah ini nih Ya Pake boneka campur Yang banyak warna birunya Ada Dora Menyon Tayo Boneka ulut Sama boneka Bantal ya ini Oke Cakep Cakep Nah sekarang Apalagi yang kurang Oh ini lor Sekarang kita pasang Apa namanya Pipa Stainless ya Kita ambil Dari Aksesoris Buatan Mas Ahmad Alvin Mana ya Oh ini nih ACC SHD RK8 JB3 Nah untuk pipa besinya Si Insomnia ini Pake yang Modelnya itu Bentar Saya lihat referensi dulu Sorry Sorry Oh ternyata Pake yang di tengah aja lor Ya Pipanya pake yang di tengah Nah Jadi hanya ada di tengah ya Saya kira tadi full Ternyata hanya ada di tengah Oke Sekarang berarti Berarti tinggal Sektor LED inti ya Nah untuk LED inti Seperti biasa Saya ambil Dari Apa namanya LED Punyanya Mas Ahmad Alvin Untuk LED aquarium Saya kurang paham sih Pake atau enggak Tapi saya pengen pakein aja ya Saya pengen pake LED Aquarium Yang RGB Nah ini SHD MHD Coba nyalain dulu Nah bener Terus yang atas Juga ya Atasnya juga RGB Mana RGB SHD Ah ini nih Ini Oh ini Eh ini SDD Salah-salah SHD Ini bener Coba nyalain dulu Nah bener ya Jadi emang Kalo pake LED Mas Ahmad Alvin Harus teliti lor Biar gak salah pasang Ya Oke sekarang kita lanjut Ke bagian Lampu kolong Untuk lampu kolongnya Saya mau pake yang warna Blue ice ya Ada gak sih blue ice Coba kita cari Blue ice Nah ini LED LA gak ada Lampu kolong Lampu kolong Oh ini ada nih LED depan blue ice Terus ini pake yang Tengah blue ice Dan belakang Ah ini belakang blue ice Terus untuk bagian Kepet sengjanya Saya kurang paham sih Pake atau enggak Tapi saya pengen pake Ini yang warna biru aja ya Biar gak jauh beda Dengan warna Lampu kolongnya Oke ini udah semuanya Kepet sengjanya Tapi saya lihat dulu ya Takutnya Salah pasang Atau posisinya Tidak pas Oke aman Sebelah kanan Aman juga Oke Dan berarti Tinggal ini ya Apa namanya LED custom selendang Kita pakein selendang Yang warna Apa ya Putih kali ya Putih apa biru Lur Biru kali ya Apa blue ice Nah bingung kan Biru aja ya Biar sama warnanya Kayak yang ini nih ya Untuk yang depan Aduh Belum bisa ganti lagi Tapi gak apa-apa Kita pasang aja dulu Warna biru Nah Berarti tinggal ganti Model selendangnya ya Selendangnya pake yang Jetbus 3 plus kolong Nah Jadi Lebih rapi Dan tidak Tertesan Tumpang tindih ya Berarti ini Kayaknya udah semua Sudah aman ya Ini untuk sektor LED dan Atau strobo Udah selesai semua Aksesoris depan Udah selesai semua Samping juga udah aman Belakang pun Udah aman ya Eh Tapi saya pengen pake Blitz deh Mana ya Blitznya ya Tunggu-tunggu L Ah ini nih Slot aksesoris LED Blitz Saya pengen pake Blitz disini nih Keren kali ya Nah Ini saya jarang-jarang Pake Blitz Punyanya Mas Patu Aziz kan Tuh Keren ya Wah Ini mantep nih Oke Jadi untuk tampak belakang Seperti ini ya Udah aman Ini ada LED Blitz Skepet Kenal pot udah Tampak samping juga udah aman ya Skepet senja aman Selendang Dan depannya juga udah Mantep banget ini ya Strobo-nya banyak banget Sesuai dengan permintaan kalian ya Strobo-nya banyakin Mas Andro Siap Oke Kalau gitu langsung aja Kita keluar bengkel Akhirnya Setelah 12 menitan Saya berjibaku di bengkel Dan Sekarang saya udah keluar dari bengkel Dan langsung aja kita lihat Hasil modifikasi yang Saya lakukan terhadap Si susah tidur ini ya Nah ini untuk tampak belakangnya Kita mulai dari Paling bawah dulu Ini ada kepet dengan tulisan Kurang tidur Banyak mimpi ya Disini ada winglet warna hitam Kalau kelihatan Kelihatan sih Ini ada muffler yang modelnya Bullet ya Ada Empat ya Di kanan dan kiri Untuk lampu belakang Memang gak ada scotlet ya Sengaja Sesuai dengan hasilnya Ini ada LED cup mesin Sand running Di bagian bawah Ini ada LED bleach Terus disini ada LED campur ya Ada LED sand Senja Dan juga Rem Setahu saya ya Jadi untuk tampak belakang Seperti ini Kemudian untuk tampak samping Nah kalau untuk tampak samping Seperti ini ya Sebentar Nah jadi untuk tampak samping Overall Seperti ini Untuk ininya Saya pakein Wheel dock ya Terus disini ada Pipa besi Atau pipa stainless Ya di bagian tengah Dan untuk Velock atau roda depan Seperti ini Pake velock Hino RK Matte Dengan ring Hino Donut Warna putih Terus Untuk bagian depan Wah ini Untuk bagian depannya Bois ini Ini ada winglet Warna hitam Ada gantungan Busway Ada sirip Untuk lampu customnya Seperti ini lor ya Pake ring warna merah Ini sih Suka-suka saja ya Karena saya gak dapat referensi Terus untuk Tampak Depan Overall Seperti ini ya Ini juga ada Winglet Yang model Pipa stainless Ada toe hook Ini juga ada V-A di sebelah kiri Nah untuk strobo Di kaca bawah Ini ada Apa namanya Empat tumpuk ya Ini ada boneka juga Ini boneka campur Warna biru Terus untuk Di atas ini Strobo-nya ada Lima baris Jadi total strobo-nya Ada Sembilan baris Atau sembilan tumpuk Nah sekarang Langsung aja Kita coba Ganti ke mode malam ya Yakni Jam Nama grip Oke jadi ini Untuk tampak malam ya Tapi ini Belum saya nyalain LED-nya Dan sekarang Langsung aja Kita Ke bagian depan Untuk melihat LED Dan juga strobo-nya Kalau dinyalain Saat malam hari ya Dalam hitungan Ketiga Satu Dua Lima Ini mantep sih Walaupun agak Menguras fps ya Ini bener-bener Kepon banget ini Bakul strobo Strobo-nya ada Sembilan tumpuk lor Di kaca atas Lima Di kaca bawah Empat Ditambah lagi Ada LED Aquarium Aduh ini bener-bener Menguras Aki Beast ya Ini untuk lampu custom-nya RGB running Tapi kalau untuk bagian tengah Itu emang sengaja Saya pakein warna kuning ya Biar senada dengan Warna lensa utamanya Cakep sih Tapi ya gitu ya Ramean kalau menurut saya Tapi untuk Para bocil-bocil Pasti suka nih Yang rame-rame Kayak gini ya Aduh Dan katanya ini strobo-nya Dibeli dari Mujijaya Ekstrams ya Yang dulu dipegang Sama Mas Bagus Tapi gak tau sih Itu bener atau enggak Kalau kalian tau Komen aja di kolom komentar Nah untuk tampak Samping Seperti ini Ini LED Apa namanya Lampu kolongnya Warna blue eyes Untuk kepet senjanya Warna biru ya Selendangnya juga Warna biru Di depan Belakangnya juga Warna biru Untuk tampak belakang Seperti ini Wah ini ya Kalau belakang Ini rame banget Ada LED bleach Ada LED grill cup mesin Dan kalau ngerem Apakah bakal nyala rem Oh enggak Ternyata LED yang atas ini Hanya bertindak Sebagai LED sen Dan juga LED senja ya Kirain ada lampu remnya Berarti lampu remnya Hanya mengandalkan Lampu bawah Nah di putronya ya Oke lah Gak apa-apa Mantep-mantep Oke berarti Berakhir sudah ya Untuk video modifikasi Beast Laju prima Insomnia Alias Susah tidur Ini sesuai dengan Requestan terbesar Dari kalian ya Sudah saya turuti ya Saya modif Si Insomnia ini Sesuai dengan aslinya Yakni Strobo 9 Tumpuk Walaupun menguras FPS Tapi gak apa-apa Yang penting Kalian senang ya Dan untuk Minggu depan Saya belum ada rencana Eh sorry Kalau minggu depan Kayaknya saya bakal modif Putra KSM Takanome ya Takanome atau Takanomi sih Pokoknya putra KSM lah Yang udah Sold itu ya Tapi gak tau juga Pokoknya tunggu aja Kabar selanjutnya Dari saya ya Saya juga Lagi kepengen modif Bodi lain sih Selain Jet Bass 3 Pokoknya ditunggu aja Kabar selanjutnya Dari saya ya Pantengin terus Channel Youtube Andromedia 17 Nah oke Mungkin Segini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena telah menonton Video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, Share, dan Subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax